Ah, gilin, sahabatnya. Gak tau. Bener gak itu, Bon? Hai, welcome to Press Play bareng gue, Ana. Hai, gue, Cam. Gue, Uzi. Kalian dulu waktu sekolah sempet belajar pramuka gak? Sempet, tapi bukan belajar, tapi juga malah main. Aku sih gak sempet. Bukan gak sempet ya, tapi ada ekspulunya. Cuman, aku gak ikut. SD, terakhir. Dan itu juga SD-nya harus, dan kuduk wajib ikut pramuka. Nah, berhubung tanggal 14 Agustus adalah hari pramuka, kita mau nantang kalian nih untuk baca sandi-sandi pramuka yang dulu pernah dipelajarin waktu sekolah. Masih pada inget gak? Karena aku gak perlu belajar, kayaknya aku gak tau deh. Kalo gue sih agak inget sih, Kak. Kalo gak salah ada sandi mors gitu-gitu kan? Gue anak pramuka sejati, jadi harusnya gue bisa ya. Tenang, sebelum challenge-nya mulai, kita akan kasih lihat kode sandinya ke kalian dalam waktu 30 detik. Jadi kalian harus hafalin ya. Oke, oke, oke. Oke, siap. Bismillah. Ready? Yes. Ready, Kak? Enggak. Oke, oke, ready. Jadi, rules-nya di sini, kalian jawab pertanyaan ini masing-masing secara bergiliran. Oke. Pertanyaan pertama. Apa kepanjangan dari pramuka? Anak, anak, anak. Berhubung. Pramuka, pramuka. Praja muda karana, Kak. Inca, mungkin ada jawaban lain atau Uzi? Enggak, enggak. Aku pas. Praja muda karana. Ya. Ya, jawabannya praja muda karana. Ya, ketahuan banget gak bisa. Lanjut ya, pertanyaan kedua. Apa arti lambang tunas kelapa? Boleh google enggak? Kalau misalnya tunas itu kan kayak apa ya, awal mula dari sesuatu gitu loh. Terus mungkin lambangnya kelapa itu lebih ke kayak, kelapa itu kan kayak sumber hayati terbesar Indonesia atau gimana. Jadi kayak kita itu tuh ada calon-calon yang memuliakan bangsa. Itu. Gini, sahabatnya. Enggak, enggak tahu. Benar enggak tuh, Bon? Benar. Enggak, enggak tahu. Tunasnya hampir benar, cuma kelapanya salah. Kelapanya kelapa muda, kelapa hijau. Aduh. Jadi, tunas kelapa ini kan memang melambangkan setiap anggota Pramuka itu merupakan tunas bangsa Indonesia. Nah, sebagai tunas bangsa, kita harus bisa mengharumkan nama Indonesia. Jadi, tunas kelapa ini tuh intinya tuh kayak anak-anak muda nih, anak-anak Pramuka tuh bisa bertahan lama dalam kondisi apapun. Pertanyaan ketiga. Siapa Bapak Pandu Dunia? Ya. Ya. Hah? Enggak tahu nih, gue. Oh, sumpah. Gue baru tahu di luar negeri ada Pramuka tuh setelah film apa? Ya, lindu aja dong, Kak. Enggak ada cluenya. Oke, cluenya itu gue kasih tahu nama depannya kali ya. Nama depannya itu Baden. Keduanya itu depannya P, belakangnya L. Itu dua, tiga, empat, enam huruf. Ini kita bukan main Sadimorse-nya kali, main Hangman. Ini kayak tebak kata. Duh, sumpah. Gue kelulus banget. Baden titik-titik L. Paul. Paul ya? Nam, enam huruf. P, A, A, U, U, L. Maksaan. Gue waktu itu punya teman Omegel. Namanya Pawel. Jadi gue nyebutnya, ini Pawel aja. Pawel tulisannya gimana? P, A, W, E, L, L. Kurang tepat. Dikit lagi. Pawel bukan? Ya, bener. Beden Pawel. Kenung. Oke, next. Pertanyaan keempat. Kapan hari lahir gerakan Pramuka? Gue. Uzi dulu. 14 Agustus. Pertanyaan terakhir untuk game pertama. Apa kepanjangan dari persama? Persatuan. Persatuan. Sandi. Morse Indonesia. Gue malah mau bilang persatuan masuk Indonesia, Kak. Ini gampang banget. Gue, 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 Kak. Inja, inja, inja. Apa, apa, apa? Perkemahan. Sabtu Minggu. Iya, bener. Tuh. Kering. Ini pinter lo. Nah, langsung ketahuan sih. Perkaitan kemantuan Indonesia, coy. Harusnya. Persatuan. Persatuan. Nah, jadi di babak kedua ini, kita akan masuk ke permainan inti. Jadi nanti gue akan kasih beberapa pertanyaan. Dan kalian, jadi ini pertanyaannya sebenarnya udah ada jawabannya. Tapi jawabannya itu pakai Sandi Morse. Nah, kalian harus baca sih Sandi Morse itu. Pertanyaannya sebutan untuk gerakan perang muka di Amerika atau Inggris adalah? Uji apa jawabannya? Kaut. Bener. Bener. Betul. Yolah. Ketanyaan kedua. Ya, susah dong, Bon. Panggilan untuk pramuka yang usia atau tingkatannya lebih muda adalah? Gue, Kak. Iya, itu apa jawabannya? Andi. Tolok pada pintu. Gue, Kak, dia mau jawab penggalang. Tanyaan ketiga. Apa sebutan untuk topi pramuka putra? Oh, gue tau. Apa? Ini, ini baret bukan? Iya. Jenis untung. Jenis topi. Aku juga bisa. Iya, aku mau jawab itu. Next, pertanyaan ke-4. 10 sikap atau nilai yang harus dimiliki oleh seorang pramuka disebut... Bentar, bentar. Oh, gue tau. Ayo, apa, nak? Dasa Dharma. Nah. Astaga. Pertanyaan terakhir. Anggota pramuka kelas 4 SD sampai 9 SMP, itu berarti kelas 1 SMP, dan punya rentang usia 11-15 tahun. Satuan terkecilnya disebut... Re... Regge. Regu, bukan. Apa Uzi? Regu. Ya, benar. Pede aja. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Oke, jadi dari 10 pertanyaan tadi, yang jawabannya paling banyak benar adalah Uzi. Kita menyangka, oh my God. Nggak pernah pramuka seumur hidup. Cuman tau doang. Setelah main ini tuh jadi flashback nih pas pramuka gue sukanya ngapain aja. Terus baru inget juga pas pramuka tuh ternyata nggak cuma ada Sunny Morse, tapi ada tali simpul, terus gendera semapur, terus sama waktu itu kita suka bagi-bagi susu waktu pramuka. Kalau gimana, Cuk? Kalau gue keliatan yang paling gue nggak bisa lupa di pramuka itu kemanya sih, kan? Nah, setelah nonton press play kali ini, kalian lagi jadi pada, ini nggak sih, kangen masa-masa pramuka waktu jaman dulu? Kalau pada kangen, tulis di bawah ya. Buat kalian, kalau misalnya suka sama challenge kayak gini, atau mungkin ada ide nih challenge apa aja yang buat kita lakuin bareng-bareng nih seru-seruan di next episode, kalian boleh banget komen di bawah, jangan lupa like, dan jangan lupa subscribe. Thank you for watching, see you on our next video. Bye!